Halo guys, selamat datang di KJT Nord, Korea, Japan, Thailand-Nord, tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand, tanpa takut spoiler 100% Ya kira-kira 30% spoiler lah ya Kenapa cuma 30%? Karena biar kalian gak bisa nonton sendiri film-film yang nantinya direview KJT Nord, dengan rasa penasaran yang masih ada Oke, kali ini kita akan menceritakan alur film dari Jepang Yang berjudul The Island of Giant Insects Film bergenre horror sci-fi, keluaran tahun 2020 ini Menceritakan tentang sekelompok anak SMA yang terdampar di suatu pulau Yang dihuni dengan serangga-serangga besar pembunuh Oh iya, disclaimer Anime ini termasuk anime ecchi Jadi mau dimaklumi, kalau ada penampakan pentil Pentil Dan pentil Dan pentil lagi Pentil satu kali lagi Ya cukup Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung cus ke ceritanya Scene berawal di sebuah bandara, dimana para siswa dan beberapa guru yang sudah mau berangkat Dan scene pun langsung lompat ke pinggiran sebuah pulau Di sana ada karakter utama di film ini Yaitu Mutsumi Oribe Ia bangun dari pingsannya Sepertinya, rombongan siswa ini mengalami kecelakaan pesawat Dan terdampar di sebuah pulau Setelah sadar, Mutsumi langsung mencari tas miliknya Dan mulai mencari teman-temannya Yang siapa tahu masih banyak yang selamat Saat pencariannya itu Ia pun kaget karena tiba-tiba ada orang yang memegang tangannya dari belakang Ternyata, orang itu adalah siswa dari sekolahnya juga Yang kita sebut saja si Kapten Softball Ternyata, Kapten Softball ini juga baru menemui Mutsumi Mereka berdua pun lanjut mencari teman-temannya itu Scene berganti ke teman-teman Mutsumi lainnya Ternyata, teman-temannya itu lumayan banyak yang selamat Pertama-tama, kita perkenalan semua karakternya Yang ini kita sebut saja si Kacamata Yang ini si Cabe Yang ini si Idol Yang ini si Kuncir Ini si Jambul Ini si Wibu Ini si Ikal Dan ini si Botak Nah, tiba-tiba Si Kuncir ini pingin buang air Jadi, masuklah dia ke dalam semak-semak Saat buang air Tiba-tiba dia berteriak sangat kencang Karena dia melihat dua ekor kupu-kupu yang sangat besar Semua teman-temannya pun berlari ke arah teriakannya itu Tetapi sangat disayangkan Kupu-kupu itu sudah terlanjur mengisap sari kehidupan si Kuncir ini Lalu, tiba-tiba si Idol juga diserang oleh kupu-kupu itu Belum sempat disedot sari kehidupannya Si Wibu langsung membantu si Idol Si Idol pun dilepas oleh kupu-kupu itu Tetapi, si Wibu lah malah yang disedot sari kehidupannya Si Jambul juga dikejar oleh kupu-kupu itu Dan ia pun juga tersedot Dan satu orang lagi yang hampir tersedot Yaitu si Kacamata Tetapi, Mutsumi tiba-tiba datang dan langsung membantunya Dengan menggunakan parfum dan korek untuk membakar si kupu-kupu ini Si Kacamata pun akhirnya selamat Jadi, orang yang tersisa sekarang hanya ada tujuh orang Mutsumi, si Kacamata, si Idol, si Kapten Softball, si Cabe, si Ikal, dan si Botak Saat merencanakan cara agar mereka bisa bertahan hidup Tiba-tiba ada suara dari jauh seperti helikopter Mereka pun berlari mendekat ke arah datangnya suara itu Tetapi, saat sangat dekat dengan arah suara Ternyata suara itu dihasilkan dari kepakan sayap tawan raksasa Si Kacamata yang membantu Mutsumi malah disengat dan dibawa oleh tawan itu Sekarang yang tersisa hanyalah 6 orang Tiba-tiba, si Botak pengen jadi ketua di grup itu Tetapi, banyak yang tidak setuju dengan keputusan yang ia ambil Mutsumi yang mengerti tentang perseranggaan Tahu kalau si Kacamata belum tentu meninggal Karena, biasanya tawan setelah memburu Akan balik rumahnya dan menetaskan telurnya Sebelum telur itu menetas menjadi larva yang gak nas Si Kacamata pasti akan selamat Mereka pun akhirnya berniat menyelamatkannya Sekaligus juga, karena HP yang satu-satunya hidup adalah HP si Kacamata Mereka pun pergi mencari rumah tawan itu Akhirnya, mereka menemui sebuah rumah warga Yang jendelanya seperti corong aneh Mereka pun langsung masuk ke dalam rumah itu Dan ternyata benar Rumah itu sudah dijadikan sarang tawan Di sana, mereka melihat teman-teman sekolahnya Yang kebanyakan sudah dalam keadaan baju yang sobek-sobek Dengan kulit yang berdarah-darah Karena, mereka sedang digrogoti larva tawan Tetapi, mereka tidak melihat si Kacamata Karena larva-larva ini jadi menyerang mereka juga Mereka pun keluar Karena mereka tidak menemukan si Kacamata Mutsumi kekeh mau mencari sarang tawan lainnya Tetapi, tiba-tiba si ikal meneluarkan HP yang masih menyala Yang tadi ia ambil dari dalam rumah Mereka pun semua bahagia Karena tidak usah lagi mencari si Kacamata Tetapi, Mutsumi satu-satunya orang yang kecewa Tiba-tiba ada seekor tawan yang lewat di atas mereka Sepertinya, tawan itu adalah koloni lain Dan akan ke sarang lainnya Tawan itu membawa seseorang Yang ternyata adalah teman si Botak Yang kita sebut saja si Pirang Karena si Botak ini bro banget dengan si Pirang Si Botak akhirnya mengikuti tawan itu pergi Dan semua anggota grup itu pun mengikutinya Si Botak sampai di sarang tawan itu duluan Ia pun langsung masuk Saat baru masuk Ia tiba-tiba diserang oleh tawan yang masih ada di sarang itu Untungnya Mutsumi sudah sampai di sana Dan langsung menyemproti tawan itu dengan parfumnya Tawan itu pun akhirnya terdistrek Si Botak ini langsung lari ke lantai atas Dan langsung membopong si Pirang Untuk dibawa keluar dari sarang itu Dan ternyata, di sana juga ada si Kacamata Mutsumi pun langsung ingin membawanya keluar Tetapi, Mutsumi tidak cukup kuat untuk membawanya keluar sendirian Karena si Botak ini memang kampret Dia tidak membantu Mutsumi Dan langsung lari keluar sebelum si tawan di lantai satu mencegatnya lagi Mutsumi pun kepikiran untuk keluar dari bolongan yang dibuat tawan itu Tetapi, tiba-tiba tawan lain malah datang ke sarang itu Dan melewati bolongan itu Ternyata, tawan yang tadi di lantai satu Juga sudah naik ke lantai dua Mutsumi dan si Kacamata pun jadi terjebak di antara dua tawan ini Nah, kira-kira mereka berdua bisa bebas nggak ya? Apakah mereka semua bakal selamat dari serangan serangga-serangga besar itu? Terus, kok bisa serangga-serangga ini menjadi besar dan memangsa manusia? Oke, segitu aja cerita alur film The Island of Giant Insect Yang KJ Tenert bawakan Rating dari KJ Tenert buat film ini 7 per 10 Nah, penasaran sama kelanjutannya? Makanya Cus dimonggoin untuk ditonton sendiri selengkapnya Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Like kalau kalian merasa suka Ataupun video ini bermanfaat untuk referensi tontonan kalian Share juga ke teman kalian Biar teman kalian terhacuni buat nonton film ini juga Comment tanggapan kalian tentang video ini Atau request film apa yang kalian pingin KJ Tenert bawakan selanjutnya Dan subscribe jika kalian nggak pingin ketinggalan update dari KJ Tenert selanjutnya KJ Tenert selanjutnya